Pemirsa banjir di kejamatan pelayangan kota Jambi terus meluas akibat meluapnya Sukai Patanghari. Banjir sudah masuk ke dalam 18 rupa dan warga terpaksa mengungsi. Banjir masih melanda di kejamatan pelayangan kota Jambi. Depit Sukai Patanghari terus meluap hingga masuk ke dalam rumah warga. Pemerintah setempat telah mendirikan posko atau tempat evakuasi korban banjir. Namun masyarakat lebih memilih tinggal di rumah keluarga dibandingkan tinggal di tempat pengungsian. Jambat pelayangan seberang kota Jambi, Ghazali, mengatakan banjir sudah masuk ke dalam 18 rumah milik warga. Sehingga mereka harus mengungsi di rumah keluarga atau kerabat. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkop Jambi untuk mendapatkan bantuan bagi korban banjir. Sehingga kesehatan masyarakat juga tetap terjaga dengan baik. Untuk kejamatan pelayangan, dari 6 kelurahan pada umumnya sudah terdapat selama lagi. Cuman skalanya berbeda-beda. Yang parah ada di mana? Ada 6 kelurahan di kejamatan pelayangan kota Jambi telah terendam banjir. Namun ketinggian air di 6 kelurahan itu berbeda-beda. Yang terparah ada di kelurahan Tahutul Yabat, Tanjung Johor, dan Arab Melayu.